Halo Jingan, kembali lagi dengan gue di channel Evelika Selini Channel paling family friendly Sebanyak sejarah, sepanjang abad, sedunia Sahirat dan salam semesta Di kesempatan kali ini, gue akan share cara flash Redmi Note 8 Gingo Menggunakan Mi Flash ya Jadi, kalau flash Redmi Note 8 Pakai Mi Flash, itu lo harus Buka casing belakangnya Untuk melakukan metode test point ya Jadi, siapkan pinset dan buka casing belakangnya Sampai terlihat mesin atau motherboardnya Seperti ini, oke selanjutnya setelah terbuka Dan siapkan pinset Kita beralih ke tampilan desktop Oke, Jingan, disini untuk melakukan proses flashing Redmi Note 8 Gingo Kita membutuhkan 3 file Pertama adalah pastinya, firmware Redmi Note 8 Gingo, yang global atau Yang ID, terserah, ada 2 link download Di deskripsi, atau kalian download Aja dua-duanya ya, selanjutnya adalah Mi Flash 2017 Dan file terakhir adalah Qualcomm Driver, ya, jadi kalian download Ketiga file yang gue sebut tadi di deskripsi Disini gue udah download Qualcomm Driver Udah gue install juga, jadi gak perlu gue praktek Pertekin lagi, selanjutnya kita ekstrak Satu persatu dengan cara klik kanan lalu Pilih ekstrak hair, nanti akan Menghasilkan folder Berserta isi firmware-nya ya Ini kita tunggu aja, kita percepat Oke, selanjutnya Setelah kita ekstrak dua-duanya Kita install Mi Flash-nya Ini dia, ada file yang namanya Mi Flash 2017 Formatnya Windows Installer Atau Excel Kita klik kanan lalu Pilih install Install, klik next-next aja Hingga selesai Disini gue udah install Jadi gak perlu gue praktekin lagi Oke, selanjutnya kita jalankan Mi Flash yang udah terinstall Nah, ini dia Biasanya muncul di desktop Kita klik kanan lalu Pilih open Dan kita tunggu Sampai Mi Flash-nya terbuka ya Oke, disini Mi Flash-nya udah terbuka Seperti ini Kita klik tombol select Pada Mi Flash Lalu kita arahkan ke Folder Firmware Redmi Note 8 Hasil ekstrak tadi Nah, karena gue tadi ekstraknya Di dalam folder download Lalu compressor Disini ada folder Gingo Kita pilih folder yang namanya Gingo Global Image Bla 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 ya Jadi jangan pilih yang images Tapi yang Gingo Kita klik open Dan tunggu Oke, jadi seperti ini Hasilnya Pada bagian bawah Kita klik Atau kita centang Pada bagian clean all Oke, clean all Seperti ini Oke, kita beralih ke Kamera 2 Atau ke HP Redmi Note 8 Gingo-nya Oke, disini HP Redmi Note 8 Gingo-nya Kita matikan daya Kita matikan daya Matikan daya Atau bisa kalian langsung Lepas aja soket baterainya Selanjutnya kita hubungkan Pinset di titik test point ini ya Jadi titik test point 2 ini Kita hubungkan pinset Sambil kita colok kabel USB Kalau kalian gak kelihatan Gambar test point-nya Udah gue sertakan Di artikel Evilikasil.com ya Oke, disini kita cari posisi Paling nyaman Kayak gimana Terserah lu Mau nungging Mau ngangkang Mau dogi Atau mau misioneri Terserah ya Oke, disini kita hubungkan Titik test point-nya Menggunakan pinset Sambil kita hubungkan ke PC Menggunakan kabel USB Oke, seperti ini Dan kita hubungkan Kabel USB-nya Kita cek di bagian Device Manager Di bagian Port-nya Di Device Manager Akan muncul HSUSB KeyDialWarder 9008 ya Yang artinya Redmi Note 8 Gingo-nya Udah berhasil masuk ke EDL mode Udah berhasil test point Oke Selanjutnya pada Mi Flash-nya Kita klik tombol Refresh Kita klik tombol Refresh Nanti akan muncul Com di bagian device ya Jadi sesuai Sesuai yang muncul di Qualcomm-nya Jadi disini Qualcomm adalah Com 10 Berarti device Di Mi Flash-nya juga Com 10 Oke, selanjutnya kalian Baca Al-Quran dari awal Sampai akhir Dan malam ini harus selesai Bagi kalian yang non-Muslim Kalian wajib masuk Muslim dulu Biar proses flash-nya itu Alhamdulillah Oke, selanjutnya kita klik Tombol Flash Untuk memulai proses flash Oke, disini gue udah Klik tombol flash Dan proses flash-nya Akan berjalan secara otomatis Kalian tinggal tunggu aja Sampai proses flash-nya selesai Karena Proses flash-nya itu Gak terlalu lama Sekitar 5 menit Sampai 15 tahun So, kalian mati suri dulu aja Kalian mati suri dulu Kalau misalkan proses flash-nya Udah selesai Kalian bisa hidup lagi Ini akan gue percepat Boom Oke, jingan Finally, disini proses flash Redmi Note 8 Gingo-nya Udah selesai Kalau misalkan udah selesai Muncul tulisan Paset Ah, sukses ya Sukses berwarna hijau Di Mi Flash-nya Artinya proses flash Redmi Note 8 Gingo-nya Udah selesai Selanjutnya kalian tinggal Lepas kabel USB Dan nyalakan seperti biasa HP Redmi Note 8-nya ya Oke, disini kita lepas kabel USB-nya Dan kita pasang ulang Soket baterainya Oke, udah gue pasang Soket baterainya Dan kita nyalakan seperti biasa Dengan menekan tombol power ya Kita sambil charger aja Gak apa-apa Takut lo bad ya Jadi Kita tunggu sampai masuk ke Tampilan awal Ini akan gue percepat Oke, jingan Finally, Redmi Note 8 Gingo-nya Sudah masuk ke setup awal ya Seperti yang lo tau tadi Sebelum proses flash itu Dia masih di menu Di layar kunci ya Sekarang udah masuk ke setup awal Selanjutnya kalian tinggal Klik next-next aja Pilih bahasa dan negara Waktu dan lain-lain Seperti biasa Dan ini akan gue percepat Boom Oke, jingan disini Redmi Note 8 Gingo-nya Udah masuk ke menu Dan gue bakal cek tentang ponsel Untuk cek aja versi Android dan MIUI-nya ya Apakah ini bener Redmi Note 8 Atau bukan Oke Disini kita ke setelan Lalu ke tentang ponsel Dan disini adalah MIUI 12 ya MIUI 12 Global Dan Redmi Note 8 Oke, sekian tutorial cara flash Redmi Note 8 Gingo Via MI Flash dari gue Efili Kassel Kalau masih ada yang bingung Atau kesulitan Kalian bisa komentar di bawah Jangan lupa like share Bacot